Hai guys, setelah nonton video ini kalian akan menyesal buang lampu rusak di rumah kalian nih nah, saya akan coba ajari kalian cara memperbaiki lampu LED rusak di rumah dengan cara yang sangat mudah kalian pasti bisa nih oke, langsung aja guys ya ke tutorialnya, caranya gampang aja oke, sekarang disini saya akan coba buktikan kalau lampu LED ini memang rusak ya nah, jadi disini saya akan coba membuat sebuah percobaan oke, disini saya udah siapin untuk piting lampu rumahnya kita masukin seperti ini nah, ternyata kita colokin kalian perhatikan dan lampunya tidak hidup guys oke, wah ini bohongan nih bang pasti setelah kontoknya dicemputin enggak guys, saya akan coba pasang lampu LED yang masih hidup nih nah, lampu LED masih hidup saya pasang lagi seperti ini hidup ya nah, kalau satu lagi yang ini yang rusak tadi, yang jatuh tadi nih oke, kita pasang lagi nih apakah hidup nih? oke, mati ya guys oke, sekarang kita akan coba ke tutorial cara memperbaikinya langsung aja guys caranya gampang nah, ini kita copotin dulu untuk stop kontaknya nah, disini kita copotin dari piting lampunya sekarang kita akan coba ke tutorial cara memperbaikinya gampang aja oke, disini untuk lampu rumahnya disini kita akan coba bongkar ya oke, disini kita bongkar cara bongkarnya gampang kita tekuk aja seperti ini tuh, langsung terbuka ini kalau berlaku di lampu-lampu yang murah aja ya guys kalau lampu seperti merek-merek yang bagus itu susah wah, setelah dibuka ternyata ada lampu yang pecah ya nah, sekarang kita akan coba cara mengeceknya guys kalau lampu pecah seperti ini satu, itu biasanya akan merembet nah, sekarang kita buktikan nah, pertama-tama disini kita akan coba cek komponen-komponen yang ada di lampu apakah masih oke atau enggak ini kita bongkar untuk lampunya nah, disini nah, kalian perhatikan pertama-tama ya kalian periksa kabelnya dulu guys kabelnya masih nempel atau enggak nah, ternyata masih nempel kalau masih nempel kita cek ke komponen yang lain oke, ini bisa dilihat secara fisiknya ya nah, kalian perhatikan biasanya guys lampu-lampu seperti ini tuh pecah di elko-nya nah, ini elko ya warna hijau ini namanya elko ya elektrolit kapasitor nah, ini biasanya pecah kalau pecah tinggal diganti aja nah, kalau ini ternyata masih bagus ya masih rata dan bawahnya juga masih rata berarti masih oke nih nah, kalau kapasitor yang milar ini guys biasanya kalau rusak dia ada seperti terbakar-terbakar begitu ya kayak ada ini cemong-cemong alias ada hitam-hitamnya itu rusak nah, kalau untuk resistor ini ya atau yang lain ini ini oke semua ternyata nah, sekarang kita akan coba cara pengetesan lampunya guys nah, biasanya kalau mati satu itu akan merembet kita akan coba cek dulu ya oke, jadi cara mengecek lampu LED-nya gampang aja guys ya kalian nggak usah pakai baterai gampang guys cuma pakai solder aja nah, soldernya kalian colokin ke listrik seperti ini sudah panas atau nggak terserah yang penting colok ke listrik ya langsung kita pegang ujung lampunya seperti ini nah, lalu kalian masukin kalian tempelin ke port seperti ini guys nah, lampunya klip-klip guys ya kalau klip-klip seperti ini artinya lampu LED-nya masih oke yang satunya lagi ternyata masih kelap-klip juga oke, jadi ternyata guys kerusakannya hanya di lampu ini aja nah, jadi guys untuk cara memperbaikinya itu gampang banget cuma modal barang bekas aja oke, langsung kita akan coba siapin barang bekas apa yang akan digunakan jadi saya pakai cas HP yang sudah rusak ya, ini mesinnya saya ambilin saya akan coba ambil bagiannya untuk mengganti mata LED-nya guys ya, kalian perhatikan di sini nah, ini mata LED-nya kita ambil yang ini nih ya, dioda ini biasanya ada dioda IN4007 IN5199 ya, terserah kalian pakai yang mana aja ini kita copotin aja kita akan coba ambil komponen diodanya guys oke, seperti ini nah, jadi untuk diodanya pastikan diukur dulu ya takutnya nanti diodanya putus ya atau mati kalian bisa ukur menggunakan polometer ya multitester terserah itu hak kalian nah, seperti ini kita siapin untuk diodanya oke, ini diodanya kalian perhatikan dioda ada gelangnya guys seperti ini guys tuh ya oke, setelah kita siapin sekarang kita akan coba cara pemasangannya nah, jadi untuk cara pemasangan ke lampu LED-nya kalian perhatikan di sini saya akan coba jelasin di lampu LED guys ada kutub yang lebih kecil dan besar nah, yang lebih kecil ini ada negatif yang besar adalah positif di dalam LED itu ada balok tuh garis besar dan garis kecil garis besarnya positif garis kecilnya negatif jangan sampai salah ya oke, sekarang kita akan coba ke tutorial cara pemasangan diodanya guys nah, ini ilmunya sudah dapet nih tinggal kita aplikasikan kita kasih timah dulu ya kalau nggak ada timah silahkan pakai apa aja terserah ya, atau kalian pakai isolatif tuh pakai-pakai konten-konten yang konyol-konyol itu guys terserah yang penting jangan sampai tercampur ya antara kutub satu LED dan satu lagi kalau tercampur guys ini artinya di seri langsung jadi nanti lampu LED-nya akan cepat putus ya nah, itu LED itu singkatan dari light emitting dioda ya jadi kalau ini kita pakai dioda biasa ya oke, sekarang kita akan coba pasang nah, yang ada gelangnya adalah positif nah, ini positif yang ada gelangnya yang nggak ada gelangnya negatif ya kita pasang nah, untuk gelang yang ada putihnya atau ada gelangnya kita pasang ke positif baterai balok yang lebih besar oke guys jadi ini untuk rangkaiannya rangkaian seri ya guys untuk di lampu LED-nya itu rangkaian seri jadi kalian jangan terkecoh ya nanti biasanya ikutin aja ini ya ikutin serinya nanti ketahuan oke, untuk positifnya kita pasang seperti ini nah, negatifnya tinggal kita pasang lagi oke, kita rebahin aja nah, kita kasih timah aduh, copot ternyata aduh, oke kita sambung agak ribet ya guys untuk penyoldera SMD SMD seperti ini nih oke, sekarang udah tersambung nah, sekarang saya akan coba buktikan ya nah, kita tes nih guys lampu yang udah kita ganti LED-nya menggunakan dioda apakah hidup atau nggak nih, nih nggak ada rekayasa ya guys tuh, kita berarti kan di Ubeger nggak ada yang rekayasa tinggal kita masukin aja seperti ini oke nah, sudah terpasang dengan baik seperti ini guys selanjutnya disini kita akan sepiapin stop kontaknya oke, stop kontak dan piting lampu oke, hati-hati kita masukin dulu ya guys untuk percobaan ngeri nih guys agak ngeri nih listrik soalnya jadi kita harus hati-hati ya harus yang profesional nih guys yang sering-sering masak-masak nah, ternyata hidup guys yang perhatikan tuh nah, untuk diodanya dia nggak menyalai guys karena dia tidak memancarkan listrik ya tidak memancarkan cahaya jadi, untuk pemasangannya oke, hidup ya ternyata untuk dioda ternyata hidup guys ya, di paralel di seri pakai dioda dia oke ya ternyata nah, jadi guys saya biasa ngelakuin ini di lampu-lampu LED rusak jadi, kalau kalian ingin mencoba silahkan dicoba ya untuk komponen dioda seperti ini itu harganya murah ya kalau beli cuma 100 perak aja oke, selamat mencoba tutorial berhasil jangan lupa di follow like, komen, dan subscribe channel ini guys